Dalam suasana duka, keluarga korban tragedikan juruhan diduga menjadi korban pungutan liar pengantaran jenazah. Ya, sementara itu Kapolres Jombang, Jawa Timur Labu kemarin mendatangi keluarga korban untuk memberikan santunan. Biasalah jajarannya, Kapolres Jombang mendatangi rumah duka almarhum Irshad Aljuned, korban tragedikan juruhan di Kecamatan Musikan Jombang. Dalam kesempatan ini, Kapolres Jombang memberikan santunan sekaligus menyampaikan pesan Kapolri untuk menawarkan kesempatan kepada adik korban Ahmad Yazid Novel Al-Bustomi menjadi anggota Polri. Kami mendapat tugas dari Bapak Kapolda, meneruskan perintah dari Bapak Kapolri. Kami melaksanakan giat silaturahmi dengan Bapak Edi dan Ibu Kesi, di mana beliau adalah orang tua almarhum Mas Irshad Aljuned, bahwa dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda menyampaikan duka cita yang mendalam. Untuk penawaran dugi Bapak Kapolri tadi, kami sudah diberi pengarahan sama Bapak Kapolres Jombang, mudah-mudahan saya bisa mempersiapkan semampu mungkin. Sementara itu, duka juga dirasakan keluarga Faikotul Hikmah, warga Kelurahan Keranjingan Jember, yang menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Saat masih merasakan duka, keluarga diduga telah menjadi korban pungutan liar sebesar 2,5 juta rupiah oleh seorang yang mengaku sebagai petugas pengantar jenazah. Uang tersebut diminta dengan dalih sebagai biaya pengantaran jenazah dari Malang ke Jember. Sebesar 2,5 juta rupiah, itu nggak ada petensi, katanya sih swasta. Kalau misalkan memang itu adalah sifatnya sosial, kebenaran ambulansi sosial, harapannya keratis lah, atau bisa disampaikan kepada kami. Atas temuan tersebut, dinas sosial Kabupaten Jember akan melakukan penelusuran sekaligus menyayangkan dugaan aksi pungli yang terjadi di tengah suasana duka yang masih dirasakan keluarga korban. Tim Liputan melaporkan.